Halo Sobat AdSense, Salam Pintar! Bersama Kaichi, Tutor Ekonomi AdSense.id Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai pasar uang dan pasar modal. Kalian siap? Sobat AdSense, yang pertama akan kita bahas dalam bab ini adalah pasar uang ya. Nah, pasar uang itu memiliki definisi sebagai berikut. Jadi, pasar uang definisinya adalah kelompok pasar. Kelompok pasar yang memperjualbelikan ya. Ini kan identik dengan pasar, karena pasar itu merupakan kegiatan jual-beli. Nah, jadi kelompok pasar yang memperjualbelikan instrumen kredit jangka pendek. Nah, ini adalah pengertian dari pasar uang ya. Yang mana kalau di pasar uang, itu ada kegiatan jual-beli. Apa yang diperjualbelikan yakni adalah instrumen kredit jangka pendek. Nah, biasanya masa atau jangka pendek itu dikurang dari satu tahun. Ya, itu untuk pasar uang. Jadi, jangka pendeknya itu kurang dari satu tahun. Nah, beberapa instrumen atau alat ya yang diperjualbelikan dalam pasar uang, itu yang pertama adalah SBI. Jadi, alat atau instrumen di pasar uang. Nah, yang pertama itu adalah Sertifikat Bank Indonesia. Atau yang sering kita kenal dengan sebutan SBI. Nah, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI ini merupakan kategori surat hutang yang diperjualbelikan untuk mendanai jangka pendek ya, permodalan jangka pendek. Jadi, kita akan menuliskan di sini definisi dari Sertifikat Bank Indonesia itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan namanya ya, oleh Bank Indonesia atau di sini saya tulisnya hanya BI ya. Oleh Bank Indonesia sebagai Pengakuan Pengakuan Utang Jangka Pendek Dan Diperjualbelikan Dengan Dengan Dasar Suku Bunga Jadi transaksi di pasar uang itu return atau hasilnya berupa suku bunga Jadi nanti di dalam sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga itu tercantum Kalian membeli surat berharga dengan nominal berapa dan dengan bagi hasil atau return atau suku bunganya berapa Itu diperjual belikan surat hutangnya antar masyarakat Nah ini adalah sertifikat Bank Indonesia Nah untuk alat atau instrumen di pasar uang yang kedua setelah sertifikat Bank Indonesia adalah Sertifikat atau surat ya Sama saja Surat berharga Pasar uang Nah perbedaannya dengan sertifikat Bank Indonesia Kalau sertifikat Bank Indonesia itu yang mengeluarkan atau yang menerbitkan adalah Bank Indonesia Kalau SPBU ya Ini kita SBPU ya SBPU Kalau pasar surat berharga pasar uang ini yang menerbitkan Diterbitkan oleh Bank Umum Diterbitkan Siapa itu Bank Umum? Ya bank konvensional yang kita kenal ya Seperti BNI, BRI, Mandiri, dan yang lainnya Nah itu kategori Bank Umum Yang mana mereka memiliki kewenangan untuk menerbitkan yang namanya SBPU Nah selanjutnya ya Yang ketiga Instrumen di pasar uang adalah Sertifikat deposito Nah kalau sertifikat deposito ini Merupakan surat tanda Surat tanda Bukti Simpanan Deposito Berjangka Di bank ya Jadi biasanya kalau kalian memiliki sejumlah uang gitu Biasanya tuh minimal Kalau ada orang pengen menyimpan dalam bentuk deposito itu minimal 10 juta Atau 5 juta tergantung bank umum yang menerima simpanan deposito tersebut Nah Kalau misalkan kalian ingin menyimpan uang dalam bentuk deposito Itu tidak bisa sewaktu-waktu diambil Biasanya ada jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan Nah itu masuk dalam instrumen pasar uang Kenapa? Karena dia jangka pendek kurang dari 1 tahun Nah kalau misalkan nih Misalkan saya menyimpan uang dalam bentuk deposito sejumlah 20 juta ke BNI Nah itu nanti bakal dikasih sertifikat Sertifikatnya itu tercantum sertifikat deposito Yang dia menerangkan bahwa saya atas nama X itu menyimpan uang sejumlah sekian di bank ini Dan akan diambil dalam kurun waktu yang telah ditentukan Alat atau instrumen yang digunakan di pasar uang selanjutnya Adalah komersial paper ya Jadi yang keempat disini akan saya tulis komersial paper Komersial Paper Nah ini juga sama ya Dia itu bentuknya surat berharga atau surat hutang Tapi isi dari komersial paper itu adalah semacam perjanjian gitu Jadi surat perjanjian Dimana Pihak Yang Menerbitkan si komersial paper itu Akan Membayar Sejumlah Uang Sejumlah uang dalam Jumlah tertentu ya Dalam jumlah tertentu Saat Jatuh Tempo Jadi komersial paper itu juga diperjual belikan Misalnya saya membeli komersial paper dari perusahaan A Kenapa? Karena mereka butuh uang gitu kan Jadi istilahnya secara sederhana itu saya memberikan hutang atau pinjaman kepada mereka Nah dalam surat komersial paper itu tertuliskan Siapa yang meminjamkan uang atau membeli si komersial paper itu dan jumlahnya ada berapa gitu Jadi nanti di dalam surat itu juga dituliskan perjanjiannya akan dibayarkan atau dibeli kembali si komersial papernya Pada jumlah sekian uangnya sekian rupiah dan dalam waktu yang telah ditentukan Itu juga tercantum dalam si komersial papernya Itu sebenarnya hampir sama dengan surat hutang Cuma ada perjanjiannya bakal dibeli atau dibayarkan si hutangnya itu tanggal berapa gitu ya Nah selanjutnya Instrumen yang kelima setelah komersial paper itu adalah call money Nah call money ini memiliki arti kegiatan ya Pinjam Meminjam Dana Antar bank Untuk Jangka Pendek Jadi Ini hal yang sangat lazim antar bank Jadi mereka misalkan bank A Bank BNI misalkan mereka butuh uang Terus uang yang liquid Yang cair yang dapat dicairkan itu tinggal sedikit Biasanya mereka lazim meminta pinjaman ke BRI, Mandiri atau yang lainnya Dan itu tuh biasanya temponya hanya semalam Satu hari seperti itu Jadi pinjam malamnya besoknya dikembalikan Itu adalah hal yang lazim Dan kita sebutnya sebagai call money gitu Kegiatan pinjam-meminjam dana antar bank untuk jangka pendek Nah jenis dari call money itu sendiri Ada tiga macam Yang pertama adalah on call Nah ini kredit harian sifatnya Mereka pinjam malam dikembalikan besok paginya Atau pinjam sekarang dikembalikan besok Itu sudah menjadi hal yang lazim bagi kegiatan kredit antar bank Nah jenis yang kedua adalah Prolongasi Kalau prolongasi ini kreditnya sifatnya bulanan Satu bulan Jadi masa pengembalian pinjaman itu harus dilaksanakan satu bulan Pasca dia meminjam dana Yang ketiga Yang C Setelah on call dan prolongasi adalah Blending Nah kalau blending ini Agak lama Itu kreditnya Tiga bulanan Jadi kalau dia itu Pinjamnya bulan satu Dia harus mengembalikan bulan empat awal Nah itu adalah Jenis-jenis dari call money Atau kegiatan pinjam meminjam dana antar bank Sobat Hatsan Jenis instrumen di pasar uang selanjutnya adalah repo Jadi yang ke enam Kita tulis di sini repo Repo sendiri memiliki arti yaitu Transaksi Jadi kegiatan transaksi jual beli Surat berharga atau obligasi Surat berharga Atau obligasi ya Yang mana transaksi tersebut ya Yang disertai Dia disertai Dengan perjanjian Bahwa si penerbit ya Bahwa si penerbit atau penjual Atau penjual Penjual Akan Membeli Kembali Kembali Surat Berharga Pada Waktu Yang telah Ditentukan Jadi misalkan si penerbit atau penjual itu Perjanjian dalam reponya itu Tertulis Ini saya menjualnya tanggal 1 Nanti tanggal 10 akan saya beli kembali Nah itu termasuk ke dalam kegiatan repo Jadi jelas Kapan si penerbit atau penjual Akan membeli kembali Itu bentuk perjanjian juga ya Oke Nah selanjutnya Setelah repo ya Yang ketujuh Jenis Instrumen di pasar uang Adalah Bankers Bankers Acceptance ya Nah pengertian dari Bankers Acceptance ini Yaitu Wessel Dia bentuknya Wessel Wessel Berjangka Yang Ditarik Oleh Eksportir Maupun Importir Karena kan kita Mengenal Wessel ini adalah Salah satu Media pembayaran Yang sering Digunakan oleh Importir Atau Eksportir Jadi Bankers Acceptance Ini Wessel Berjangka Yang ditarik Oleh Eksportir Atau Importir Atas Suatu Bank Untuk Membayar Sejumlah Sejumlah Barang Nah jadi Bankers Acceptance ini Kalau misalkan ada Seorang Eksportir Atau Seorang Importir Yang mereka itu Menarik Wessel Berjangka Yang telah Diterbitkan oleh Suatu bank Kenapa mereka Tarik Karena digunakan Untuk membayar Pembelian Sejumlah barang Selain barang Ternyata Juga bisa digunakan Untuk membeli Valuta asing Valuta asing itu apa? Ini saya tulisnya Falas ya Valuta asing Itu adalah Mata uang asing Jadi selain digunakan Untuk mengimpor Atau mengekspor barang Ternyata Bankers Acceptance ini Juga bisa digunakan Untuk mendanai Kegiatan Pembelian Mata uang Asing Pasar uang Pasar uang Yang kita kenal Telah lama beroperasi Di lingkungan kita Ternyata memiliki Beberapa fungsi Nah fungsi Yang dimiliki Oleh pasar uang Yang pertama Adalah Membantu Menyediakan Membantu Menyediakan Kebutuhan Modal Kerja Nah fungsi Yang pertama ini Sudah sangat jelas Kenapa? Karena dari tadi Kita membicarakan Mengenai penerbitan Surat hutang Nah biasanya Surat hutang itu Diterbitkan Untuk mendanai Kegiatan Produksi barang Atau jasa Sehingga Biasanya Perusahaan Atau pihak-pihak Yang menerbitkan Surat hutang Itu memang mereka Membutuhkan modal Untuk melanjutkan Kegiatan produksi Jadi tidak heran Jika fungsi Pertama Dari adanya Pasar uang Adalah Membantu Menyediakan Kebutuhan Modal kerja Nah fungsi Yang kedua Adalah Memberi Memberi Dana Untuk Pemerintah Dalam Jangka Pendek Selain Selain Pajak Karena kan Dana yang dimiliki Oleh pemerintah 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 Atau penerimaan Misalkan Misalkan Adanya pasar uang Yaitu Memberikan solusi Bagi pemerintah Selain dari Pajak Nah Untuk fungsi Pasar uang Yang ketiga Adalah Sebagai Alat spekulasi Sebagai alat spekulasi Dan Transaksi Komoditas Jadi kan Sebelumnya Kita telah Mempelajari Secara garis besar Adanya penerbitan Surat berharga Atau obligasi Atau surat hutang Itu karena Ada salah satu pihak Yang membutuhkan Dana Atau modal Nah Maka dari itu Nanti Pihak lain Yang memiliki Kelebihan dana Itu bisa Membeli Surat berharga itu Untuk Sebagai contoh Mereka Meminjamkan uang Sebenarnya Tapi Semakin berkembang Kesini Konsep Dari pasar uang Itu tidak lagi Murni Untuk Membantu Permodalan Suatu pihak Tetapi Lebih ke Spekulasi Jadi ketika Masyarakat tahu Oh ini Suku bunga Sedang tinggi Mendingan saya Beli Ini surat berharga Supaya mendapatkan Bunga yang lebih tinggi Atau keuntungan Return yang lebih tinggi Jadi sekarang ini Sudah menuju Ke spekulasi Bukan hanya Murni untuk Pembiayaan modal Saja Selain itu Pasar uang Juga Memiliki fungsi Untuk Alat Transaksi Komoditas Alat Spekulasi Transaksi Komoditas Ini sesuai Dengan Yang telah kita bahas Bankers Acceptance Yang mana Wessel Berjangka ini Ditarik oleh Eksportir Atau Importir Untuk Transaksi Sejumlah Barang Jadi ini Sudah ranahnya Sampai ke Transaksi Komoditas Nah Selanjutnya Yang kita akan bahas Adalah Dari mana saja Dana yang digunakan Dalam transaksi Pasar uang Jadi Dana Yang digunakan Transaksi Pasar uang Yang pertama Sumbernya adalah Dari masyarakat Umum Ini sudah Pasti Karena Mereka memiliki Hak Untuk Membeli Surat Berharga Atau Surat Hutang Yang diterbitkan Entah dari Perusahaan Dari bank Umum Atau dari Pemerintah Sumber Dananya Sumber Dananya Adalah yang pertama Dari masyarakat Umum Yang kedua Sumber Dananya Adalah dari Perbankan Jadi Kalau misalkan Yang menerbitkan Itu bank Terus mereka itu Niatnya Untuk pinjam Meminjam Antar bank Ya berarti Sumber dananya Adalah dari Perbankan Rekanan Perbankan Lainnya Nah Yang ketiga Adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank Ya mungkin Bisa Sampai ke Kategori Asuransi Reksadana Dan yang lainnya Karena banyak sekali ya Lembaga Keuangan Non bank Yang Membeli Atau ikut Transaksi Dalam pasar uang Contohnya itu Reksadana Biasanya Reksadana itu Mengumpulkan Dana dari Orang-orang Lalu Dia akan Investasikan Kedalam Bentuk Obligasi Nah Yang keempat Sumber dana Yang digunakan Untuk transaksi Di pasar uang Adalah Dari Kelebihan Dana Di Perusahaan Atau BUMN Jadi itu Perusahaan milik negara Atau BUMN Itu juga punya Wawenang Atau punya hak Untuk membeli Obligasi Yang diterbitkan Oleh pihak lain Mungkin Yang diterbitkan Oleh Bank Indonesia Atau bahkan Dari pemerintah Itu sendiri Sobat Edson Demikian Pembahasan materi Mengenai Pasar uang Dan pasar moda Semoga mudah Dipahami Dan Sampai jumpa Pada video selanjutnya Salam Pintar Sekian Sekian Sobat Edson Untuk video Pembelajaran hari ini Sampai ketemu lagi Di video belajar berikutnya Jangan lupa Aktifkan notifikasi Untuk video terbaru kami ya Sobat Edson Juga bisa Mengunjungi Edson.id Dan temukan Ribuan video Pembelajaran Sampai jumpa Sobat Edson Salam Pintar Sampai jumpa